hai oke sementara ini paham ya masalah HTML ini jadi HTML itu adalah kode gitu Jadi kalau kita di blog itu kan udah dipermudah oleh 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 Hai leblok spot-nya itu bermudah jadi mau bikin apapun tinggal klik tinggal geser tinggal masuk dan sebagainya jadi kalau HTML ini kita kembali ke yang dulu tetapi ada beberapa yang kalau pengen ada kelebihan di blogspot kita ya harus kita pakai sedikit belajar tentang HTML ini gitu ya Jadi kalau simple kan sederhananya kan enggak ada begini-gini di apa namanya di di blogspot dia enggak punya kode-kode ini Bagaimana cara membuat template-nya dia seperti ini Halo guys ketemu lagi dengan iptec51 kali ini ini saya akan coba mengulas tentang HTML ini untuk teknik informatika dan beri yang suka dengan tentang komputer gadget dan sebagainya ada di playlist untuk teknik informatika Oke kali ini tadi kita ulas adalah HTML kalian mungkin pernah kalau yang biasa di blog yang blog di blogger ataupun yang biasa ngutak-ngutik internet pasti tahulah apa namanya dengan HTML itu singkatan dari hypertech markup language itu adalah kalau mau lihat baca Wikipedia ini ya adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat halaman web kemudian dia menampilkan berbagai informasi dalam sebuah penjelajah web internet dan performa kata hypertech sederhana yang ditulis dalam berkas format ASC2 agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi dengan kata lain berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML Oke lah itu bisa baca di Wikipedia ya apa itu maksud HTML tapi sederhana begini HTML itu adalah sebuah kode atau program-program sederhana jadi misalkan begini kalau kalian melihat sebuah web gitu ya misalkan www.detik.com itu ada basic-basic dasar sekali menggunakan bahasa HTML jadi kita tinggal ngetik gitu ya cuman diketik di notepad biasanya kalau di komputer itu notepad ketik header kemudian nanti ada isi ada footer kemudian kita save menjadi save misalkan namanya detik.com.html Nah begitu kita klik browser akan menggunakan tampilan website seperti misalkan eh apa namanya layar ya layar-layar browser gitu jadi seperti ini contohnya Oke kita coba belajari bagaimana caranya untuk membuat kode HTML di blogspot itu ya yang kalian familiar dengan blogspot coba kita new posting ya kita ke new posting ini contoh salah satu ya ini blogger saya banyak-banyak ala banyak ya domain lah kalau di teman ini kan blognya kita yang itek 51 aja kita coba new posting Hai nanya posting di sini ada dua dua ruang seperti ini ini ada kompos ada HTML jadi ruangan ini dipakai untuk eh apa namanya menulis memposting atau apapun yang langsung gitu ya ketik langsung blablabla kita ketik seperti kemudian kita masukin contoh ya misalkan begini sebenarnya di 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 kompos itu mudah Hai nulis link gampang sebetulnya contoh Hai eh kita itu mau ke Hai kunjungi web saya saya ini mau jadikan link simple aja sebenarnya kita double-klik di sini kita bisa Hai besarkan Hai bisa bentuk tulisannya Hai ini udah macam-macam ya kita bisa bolkan miringkan dinikan kemudian diwarnai Hai ikan simple tapi ini belum ada linknya tuh Nah kalau kita mau link kita cinggung cinggung double set link Hai link misalkan nama websitenya tuh apa Hai www Hai andro aero share vis.com Ayo kita oke Hai sudah ini sudah otomatis Hai kalau kita klik nanti dia akan di larikan ke sini Hai ya kan simpel sebenarnya untuk membuat nah ini ditulis kalau kita lihat HTML tahu berapa banyak nih HTML nya nih Hai kalau di HTML kita harus menulis titik buah spain style color blue font family ini atau ini ini font size-nya besar kemudian aharep nya Hai ujungi saya selesai Hai ya kan tapi ini menulis kalau kalau HTML ya harus menulis begini Hai nah simple memang bisa tapi kalau tulisan berjalan mau seperti apa Hai kemudian ini ini mau taruh Hai ini kan Google mempermudah ya nah Hai tinggal begini yaudah kebawah dan sebagainya kalau di HTML Hai nih Ayo kita enggak bisa Hai eh spasi ini enter 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 kemudian nanti turun nggak bisa HTML HTML itu kalau memisahkan nanti ada tulisan sini kemudian sini kemudian mau turun ke bawah ya harus ditulis BR seakan eh dan lain sebagainya banyak kode-kode HTML padahal simple begini ya nih taruh di tengah seperti ini kalau kita ketik banyak tuh lihat Inilah bahasa program padahal cuman mau nulis tulisannya ini Hai saya mau taruh di tengah taruh di sini atau di tengah-tengah segini nih di tengah halaman HTML akan menulis semuanya Hai segini banyak untuk sekedar naruh di sini ya kan itulah kode-kode kode HTML kita mau bikin kode HTML mau seperti tadi itu apa yang ketik nah coba di di iptek 51 blogspot.com itu ada punya saya itu sudah saya ketik gitu ya dulu pernah saya ketik ada juga jadi nih kumpulan kode-kode HTML nah ini adalah nah salah satu contoh ini kumpulan contoh cara membuat link terbuka di halaman yang sama ini dia mudah ya daripada ketik-ketik kita copy paste aja tapi kalau mau belajar ya sebaiknya diketik biar paham nah kita ketik nah ini BR sepertinya baris baru enggak usah BR enggak apa-apa kalau mau nulis dua dua ini kita baru pakai BR nanti contoh lah ya nanti ini satu nih ini AHREF AHREF itu kodenya kodenya untuk link A AHREF sama dengan nah ini adalah WW nya contoh saya mau ke website saya lah saya tunjukkan ke website saya harus saya tulis kita harus menulis semua tuh A titik luah RF udah di copy ya biar enak aja ini kan ke halaman saya ini Android kita copy kita pastikan disini HTTPS sampai petik pertama kita paste disini berarti dia harus pakai HTTPS ya nggak bisa WW tadi HTTPS dalam kurung WW kita coba klik nah ini kan ada sudah ada link sudah ada linknya jadi nah ini baru tulisan tulisan aja kan RF nah bagaimana kalau naromu di ini disini kalau kita taruh di kalau kita mukanya tadi taruh di tengah-tengah disini HTML nggak kenal contoh kita coba ini ya spasi spasi itu di tengah ya kalau kita klik dia akan nggak kenal nggak kenal enter ya kenalnya adalah misalkan kita pengen taruh di bawah kita pengen taruh di tengah kayak tadi tengah berarti saya taruh center ini kan buka tutup di bawah juga ada HTML kodenya tutup itu kan dia bilang yoh HTML kalau accepted nah ini tutup kalau udah bener ya ilang jadi posisi nanti akan di tengah ya kan ini jadi di tengah nah untuk ngebawain kita enter di HTML ya nggak kenal ya kan nggak kenal namanya enter HTML harus ditulis contoh misalkan saya mau taruh di tengah untuk kebawah kebawah baris baru kita adalah tulis BR BR eh BR BR aja ya BR tutup kita lihat ini udah satu spasi kebawah kunjungi website ya oke kita dua BR contoh misalkan BR tutup kurung enter buka lagi BR tutup kurung enter buka lagi BR tutup kurung BR follow BR kita lihat nah ini posisi udah di tengah jadi BR BR termasuk kode kode HTML nanti ini ada banyak left right dan lain sebagainya ya di posisi ini belum nanti menulis misalkan warna kita harus tetap ketik warnanya font dan lain sebagainya nah inilah yang dinamakan dengan HTML kita kalau mau bikin HTML ada kode contoh contoh nah ini kalau kita publish ya selesai kita publish coba kita kasih kita edit dulu kita judul belajar HTML belajar HTML HTML kita update dulu nah ini tadi judulnya kalau ini kan saya embed ini video-video dari YouTube saya saya masukkan ke sini seperti ini kalau ini kan tulisan nah ini belajar HTML kita klik ini isinya seperti ini karena hanya tadi kan enggak tulis apa-apa kan nah bagaimana kalau membuat link terbuka di halaman baru contoh membuat link terbuka di halaman baru contoh nah dia membuka halaman sendiri yang ini yang tadi kan ini kita disini kita buka terbuka di halaman yang baru nah ini dia nah itu membuat link kemudian ada juga membuat link bergambar terbuka di halaman sama contoh ini ini gambarnya kita mau copy aja ini ada banyak nomen C kita mau bikin yang tadi kita edit nah kita coba membuat gambar tadi ya pasti kalau kita kompos dia seperti ini kan gambarnya posisinya gue di pinggir kalau mau ikut di tengah centernya harus ditutup di bawahnya komen X centernya disini artinya semua apa yang di halaman nanti akan di taruh di tengah di center begini ini antara kunjungi web dengan ini gak ada spasi kan kita kasih spasi dulu ini BR-nya ditutup soalnya kan kita buka lagi BR BR buka lagi biar kalau dua kali spasi ya BR lagi tiga kali tiga kali ini udah seperti ini nah ini kita belajar tadi yang ah ref nih link ya ah ref dan apalah ah ref 2 ini link nya ini disini tulisan yang mau diganti nih ini perhatikan tutup buka tutup kurung yang penting ini tutup tutup link kemudian ini BR spasi kebawah kemudian ini ada lagi kita membuka kalau tadi tulisan isinya tulisan sekarang gambar oke jadi misalkan harifnya sama ya kita kesini ke link sini atau kita ganti ke kita samain contoh bisa copy ya dari sini copy saya masukin ke sini nah ini image source image source itu kita cari source gambarnya contoh contoh asal asalan ya contoh asal itu misalkan ini android service kita klik ini kan gambar kita klik kanan kita open image in new tab jadi disini ini adalah alamatnya kita copy aja image source namanya sumber gambar jadi kita image source kita disini copy sampai kesini paste ini sosial sampai sini ini ketinggiannya misalkan kita mau taruh 100 biar gede leb lebarnya 300 biar panjang udah kita compose dikat seperti ini kita update ya biar lihat atau biar panjangin lagi deh gopack ini udah besar oke kita update oke kita lihat update nya view block kita buka yang tadi nah seperti ini ini tadi terbuka di halaman yang sama ini terbuka di halaman baru oh sorry halaman yang sama sama-sama ini cuman yang satu tulisan yang satu gambar satu menggunakan gambar ini gambar nih sumbernya dari sini ini kalau misalkan saya mau ganti no problem contoh saja contoh saja ya mungkin bukan drawsharefs.com misalkan detik.com contoh detik.com kalau kita klik kita akan diladikan ke detik.com tapi ini kan terbuka di halaman yang sama jadi website kita dianggap hilang jadi kalau kita edit kita buat gado HTML lagi membuat yang di halaman baru contoh ini ini link bergambar ini link tulisan tadi kita copy copy yang tadi ya kita edit aja ya terbiasa kita di bawah ini senternya di bawah ya biar jauh ini BR baris baru 12 command V nah ini nah contoh kita mau kemana sih mau ke detik lagi lah anggap aja detik punya kita detik .com targetnya blank huruf yang akan ditampilkan berita kabar hari ini kabar hari ini kita coba update ya update nah ini tadi ini kabar hari ini ini yang terbuka di halaman yang sama ini kalau kita klik dia akan terbuka di halaman baru yang ini tetap ini dibuka halaman baru nah ini ada banyak contoh-contoh ya kita link bergambar ada ukurannya kemudian link bergambar dibuka halaman yang baru kemudian membuat tulisan berjalan contoh tulisan berjalan seperti apa ctrl c semuanya di html contoh kok gak ada dia mungkin ada yang rusak ini untuk mencari yang rusak apa kan banyak waktu ya harus cari coba kita lihat yang lain dulu deh yang ada dulu ini ada dia masih ada banyak sih disini seperti ini teks berjalan dari kiri ke kanan komen V kita coba update nah ini tadi ya tag berjalan dari kiri ke kanan ini kita coba lagi apalagi disini ini ada kodenya tinggal tinggal kalau bisa belajar ketik-ketik kalau memang kopas ya kita copy pastik kita harus mengerti aja pahami sedikit timi sedikit ya jadi kalau ini tag jalan bolak-balik dari kiri ke kanan yang yang dimaksud dengan berjalan itu ini kodenya mark mark w ini maksudnya mark w ini berjalan ini berjalan mark w buka kemudian teksnya apa mark w tutup udah dia berjalan defaultnya dari kiri ke kanan pastinya kemudian kemudian yang ini juga sama ini ada background color nya mark mark juga tapi ada mark back color text nya apa tutup udah jadi ada background nya kemudian dari kiri ke kanan seperti ini kemudian apalagi ini berjalan semua ya nah ini meletakkan huruf membara by cool phone code berarti ini cool phone dia pakai aplikasi lah ini bukan html ya cool phone kemudian contoh misalkan kita embed radio el sinta ini juga udah not support sekarang nih ya biasanya kalau ini ada support seperti ini nanti akan nongol embed namanya embed contoh embed ini adalah ini ini semua adalah embed ini jadi kita ambil video dari youtube youtube nya kita coba ya kalau mau masukin video youtube apapun video apapun video siapapun kita bisa masukkan ke contoh kita salah satu aja lah mana-mana kita ke video kita buka videonya nah disini ini ada share share itu ini lah embed ini embed ya kan kita coba copy semuanya kemudian kita new post atau kalau gak new post yang tadi aja deh ya di tempat tadi aja nih yang tadi belajar HTML kita taruh di bawah sekali ini BR aja biar bisa bedain baris baru oke kita paste disini nah ini iframe iframe jadi ini lebarnya berapa tingginya berapa sosnya dimana ini sos tadi yang dari youtube ini memang udah dikasih dari sana kalau kita compose dia akan keluar seperti ini tuh ini lebarnya dan lain sebagainya kalau kita save update ya sudah nanti akan nongol halaman kita kan contoh belajar HTML nah ini adalah isinya seperti ini dia akan play disini itulah embed sama dengan HTML juga sama sama indianya kita posisinya di HTML kalau embed taruhnya di di compose ya gak bisa contoh ini ada compose compose seperti ini tadi masih ada embed kita taruh di compose begini command v ini iframe bla 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 nongolnya nanti ya ini nah jadi seperti ini tertulis iframe width bla 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 karena ini adalah kode ini bagian dari kode HTML atau embed nya YouTube harusnya kalau kita letakkan di JavaScript ataupun HTML nanti keluarnya akan seperti ini tadi oke sementara ini paham ya masalah HTML ini jadi HTML itu adalah kode gitu jadi kalau kita di block itu kan sudah dipermudah oleh 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 block spot ya jadi dipermudah jadi mau bikin apapun tinggal klik tinggal geser tinggal masuk dan sebagainya jadi kalau HTML ini kita kembali ke yang dulu tetapi ada beberapa yang kalau pengen ada kelebihan di block spot kita ya harus kita pakai sedikit belajar tentang HTML ini gitu ya jadi kalau simple kan sederhananya kan gak ada begini gini di apa namanya di di block spot dia gak punya kode-kode ini bagaimana cara membuat template dia seperti ini gak ada kan di google itu gak ada makanya kita harus bikin bikin sendiri supaya supaya tersusun seperti ini tersusun ada seperti ini ini bisa ditaruh dimana aja karena tergantung layout kita layout layout terserah kita seperti ini tulisan berjana dan sebagainya kalau bawaan dia sederhana bawaan dia bawaan template dia blog spot jadi blog spot itu menyediakan untuk merupah sedikit HTML jadi walaupun blog spot tetap kita harus belajar sedikit tentang HTML atau JavaScript intinya ada di kumpulan 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 ini kumpulan HTML jadi silahkan ke iptex51 blog spot .com cari kumpulan kode HTML disana itu simple dasar basic dari sebuah HTML dari situ nanti akan belajar mengembangkan 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 bikin table bikin tag berjalan bikin segala macam bahkan kalau bisa kita gabung dengan CSS dengan segala macam dia akan menjadi dynamic gitu ya yang bisa website yang luar biasa bahkan bisa merubah bentuk sama sekali punya blog ini blog spot dia akan berubah bentuk sama sekali bisa dasarnya dari HTML ini kalau dari template blog blog blogger seperti yang ada di blogger itulah template dia akan seperti itu aja biasa biasa aja blogger jadi kalau kita pin biasa ya seperti ini ini biasa tapi kalau agak sedikit lebih agak sedikit aneh-aneh beraneka ragam ya begini ini sederhana sederhana banget kan sederhana tapi ada di luar templatenya google seperti ini tulisannya berjalan ini kesini letak dan sebagainya seperti ini kan itu di luar dari template oke guys itu tadi basic dari HTML gitu ya jadi kalian kalau yang suar letak ketik blog ataupun dari kosong dari ini dari handphone juga bisa ya sama aja dari handphone dari laptop bisa jadi sebenarnya paling enak pakai laptop untuk belajar HTML tapi HTML ini kalau kita copas cuma klik kopas kita ubah dikit-dikit makanya kita harus pahami aja kita kopas itu udah biasa kopas saatnya itu kan memang kode-kode umum jadi itu disitulah basic pemrograman membuat sebuah website jadi kalau kita dari blogger kita udah kasih template kita bisa template yang segala macam sekarang sudah ada tapi itulah yang meninggalkan kita gak memahami basic basicnya dasarnya dari sebuah website tampilannya seperti apa kita membuat sebuah layar seperti ini basicnya yaitu HTML itu kode yang cuma sekedar header isinya ada footernya nanti ada tengah-tengahnya jadi ada header kepala ada footer di tengah-tengahnya nanti ada isi segala macam itu semuanya kode program yang diketik manual aslinya kita yang banyak tinggal copy paste ini tinggal menikmati aja apalagi yang sudah template template itu udah gak perlu apa-apa ya gak perlu aneh-aneh lah cuma tinggal gater udah simple jadi HTML ini untuk kita memahami basicnya saja kita kadang-kadang masih memerlukan satu atau dua karena untuk bikin CSS itu kan level-level lebih tinggi lagi jadi cukup perawal dari HTML oke apa-apa saya juga gak ahli banget disitu kembangan sendiri mulai dari googling dari mana-mana sumbernya banyak yang penting kalian mengerti tentang HTML itu sendiri oke jangan lupa ya di subscribe nya di share nya juga dan juga coba kalau memang ini komen aja ya apa perlu tanya ataupun ya gak apa-apa kritik saran dan sebagainya saya juga bukan ahlinya sekali di IT karena kebetulan saya suka ngotak-katik aja jadi belajar sedikit-sedikit oke terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax